Kik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, semangat pagi semuanya Alhamdulillah, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan Bagian ketiga, kelas 11, semester 1 Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya Di bab 1, Kerajinan Bahan Lunak dan Wirausaha Di bagian B, Produksi Kerajinan Tanah Liat 1. Bahan Pendukung 2. Alat Pendukung Oke kelas, tujuan pembelajaran Setelah mempelajari materi produk kerajinan dari bahan lunak dan wirausaha Siswa diharapkan mampu 1. Mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya Di wilayah setempat dan lainnya Sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2. Mengidentifikasi bahan, motif hias, teknik, pembuatan dan fungsi karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan 3. Menganalisis unsur estetika dan ergonomis karya kerajinan dari bahan lunak serta menunjukkan semangat kewirausahaan dan inovasi berkarya 4. Merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya Dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri 5. Mendesain produk dan pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya berdasarkan orisionalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri 6. Membuat karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya Dengan sikap bekerjasama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif 7. Menganalisis keberhasilan dan kegagalan serta peluang usaha kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya Dengan memperhatikan estetika dan nilai ekonomis untuk membangun semangat usaha Oke, kelas memasuki pada bagian B Produksi Kerajinan Tanah Liat Pembuatan karya kerajinan dapat mengembangkan apresiasi terhadap karya dan budaya bangsa Sehingga kita akan bangga terhadap keanekaragaman budaya bangsa Pembuatan karya kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja dengan banyak berlatih Kita akan berani untuk kerja dan unjuk hasil kerja Akhirnya akan memiliki sikap mental kreatif dan inovatif Dengan demikian akan terbentuk percaya diri, punya keberanian, dan tidak ragu-ragu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan perencanaannya Serta mampu berpikir kritis Sikap mental demikian itu akan membentuk menjadi sikap mental produktif, kreatif, dan berani menghadapi resiko Pembahasan berikut ini difokuskan pada produk kerajinan dari tanah liat Dengan pertimbangan bahwa tanah liat mudah didapat di seluruh wilayah Nusantara Walaupun demikian, Anda diberi kebebasan untuk menentukan bahan lain yang sejenis dan mudah didapatkan pada daerah masing-masing Produk karya kerajinan dari tanah liat biasanya berupa benda keramik Benda keramik sangat beraneka ragam Baik bentuk, ukuran, fungsi, hiasan, maupun warnanya Produk-produk keramik merupakan hasil akhir dari suatu proses pembentukan atau pembuatan karya keramik Pada awalnya, produk keramik dibuat dengan tangan secara langsung sehingga hasilnya berupa benda keramik dengan bentuk yang terbatas dan sangat sederhana Namun, kini berbagai teknik pembentukan karya keramik telah berkembang dengan pesat Proses pembentukan ini berkembang sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi Mulai dari proses pengambilan bahan tanah liat dari alam pengolahan, pembentukan, penggelasiran, dan dekorasi serta pembakarannya Di industri atau pabrik-pabrik keramik saat ini sudah menggunakan teknologi yang lebih maju Dalam proses pembentukannya dengan waktu yang relatif pendek namun menghasilkan produk dalam jumlah yang besar Proses pembentukan merupakan proses pembuatan benda keramik Proses ini membutuhkan keterampilan tangan mulai dari proses pengulian atau melumatkan tanah supaya homagen dan plastis hingga penyelesaian akhir atau finishing Pembentukan benda keramik dapat dilakukan dengan tangan langsung atau hand wheel atau dengan bantuan alat lain seperti alat putar, jiger joli, alat cetak Oke kelas, satu bahan pendukung produk kerajinan tanah liat Bahan yang digunakan untuk pembentukan benda keramik harus dipersiapkan dengan baik Hal ini perlu diperhatikan agar dalam proses selanjutnya tidak mengalami kerusakan Untuk itu, sebelum melaksanakan pembentukan benda keramik Perlu penyiapan tanah liat Penyiapan tanah liat melalui pengulian atau Kennedy dan pengirisan atau Weji satu atau lebih warna tanah sejenis Tujuannya agar tanah liat tersebut memenuhi persaratan pembentukan Penyiapan bahan tanah liat dibedakan untuk membentukan teknik bebas, pijit, pilin, lempeng, putar, atau centring pilin dan tatap dan cetak yaitu tekan dan jiger joli serta slip tanah liat tuang Oke kelas, A. Persaratan tanah liat Tanah liat sebagai bahan untuk membuat benda keramik harus memenuhi persaratan ketika proses pembuatan agar tidak mengalami kesulitan Persaratan tersebut diantaranya seperti berikut 1. Plastisitas Plastisitas tanah liat merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar mudah dibentuk Hal ini terkait dengan fungsi plastisitas sebagai pengikat dalam proses pembentukan sehingga tidak mudah retak berubah bentuk atau runtuh 2. Homogen Campuran masa tanah liat harus homogen Artinya plastisitasnya merata dan tidak ada yang keras atau lembek 3. Bebas dari gelembung udara Tanah liat harus terbebas dari gelembung udara Jika dalam tanah liat masih terdapat gelembung udara hal itu dapat menyebabkan kesulitan pada waktu proses pembentukan dan dapat menyebabkan retak atau pecah pada waktu proses pengeringan dan pembakaran 4. Memiliki kemampuan bentuk Tanah liat harus memiliki kemampuan bentuk yang berfungsi sebagai penyangga sehingga tidak mengalami perubahan bentuk pada waktu proses pembentukan atau setelah proses pembentukan selesai D. Penyiapan tanah liat Penyiapan tanah liat agar memenuhi persyaratan untuk digunakan dapat dilakukan sebelum memulai praktik pembentukan benda keramik Penyiapan tanah liat tersebut dilakukan dengan cara pengulian dan pengirisan Oke kelas, ini kita ada penjelasan lebih detail di bagian 1 yaitu pengulian atau gnading yaitu proses pengulian tanah liat dimaksudkan agar tingkat keplastisan dan homogenitas merata serta bebas dari gelembung udara Proses pengulian dapat dilakukan dengan gerakan spiral seperti pada gambar 1.19 Pada gambar yang pertama yaitu tekan ke bawah kemudian dorong ke depan lakukan beberapa kali hingga tanah liat bercampur secara homogen diangkat dan tekan ke bawah secara terus menerus gerakan penguliran spiral pengulian silang lapisan tanah liat yang bercampur 2 atau lebih bahan yang berbeda Oke kelas yang kedua, pengirisan Proses pengirisan tanah liat dilakukan untuk mencampur satu macam tanah atau lebih yang berbeda warna, jenis, dan plastisitasnya Proses pengirisan dilakukan sebagai berikut pada contoh gambar 1.20 Tanah dipotong tengah menggunakan kawat pemotong Satu bagian tanah diangkat dan dibanting di atas potongan tanah Lakukan proses mengiris dan membanting secara berulang Irislah tanah liat bila proses ini berjalan bagus maka bagian irisan tampak merata dan bebas udara Oke kelas, yang kedua, alat pendukung produksi kerajinan tanah liat Jenis dan fungsi peralatan untuk pembentukan karya keramik dapat dikelompokkan menjadi alat bantu, alat pokok, dan perlengkapan Peralatan tersebut digunakan untuk kelancaran proses pembentukan benda keramik dengan berbagai teknik Yaitu teknik pijit, teknik pilin, teknik lempeng, teknik putar, dan teknik cetak Oke, yang A, alat bantu Yang pertama, bat sirkawat Untuk merapikan atau menghaluskan atau mengerok Membentuk detail dan membuat tekstur benda kerja Ukuran panjang 22 cm Seperti bahan kawas stainless steel yang diikatkan pada tangkai kayu Yang sering dipakai kayu sawo Bisa dilihat pada gambar 1.21 Selanjutnya yang kedua, bat sir kayu Untuk menghaluskan, membentuk detail, merapikan, membuat dekorasi, merapikan, dan menghaluskan benda kerja Ukuran panjang 22 cm, lebar 3 cm Terbuat dari bahan kayu sawo Bisa dilihat pada gambar 1.22 Tiga, kawat pemotong Untuk memotong ujung bibir dasar benda kerja Dan memotong tanah liat plastis Ukuran panjang kawat 40 cm, panjang tangkai 6 cm Bahan kawat stainless steel Pada gambar 1.23 ini adalah kawat pemotong Empat, pisau pemotong Untuk memotong, mengiris lempengan tanah liat Ukuran panjang total 17 cm Mata pisau 8,5 cm Dapat dilihat pada gambar 1.24 Lima, potter rib Untuk menghasilkan dan membentuk permukaan luar benda kerja Ukuran 10 x 6 cm Tebal 0,4 cm Bahan kayu plat stainless karet Dapat dilihat pada gambar 1.25 Selanjutnya yang ke enam, spon Untuk menyerap kandungan air Menghaluskan benda kerja Dan membersihkan hand tool Cetakan gips Pada waktu pencucian Ukuran diameter 8 cm dan tebal 6 cm Bahan busa Terlihat pada gambar 1.26 Tujuh, jarum Untuk memotong bibir Menusuk gelumbung udara Dan menggores permukaan benda kerja Ukuran panjang total 14 cm Mata jarum 4 cm Dapat dilihat pada gambar 1.27 Kemudian yang ke delapan, kuas kecil Untuk mengolesi lumpur tanah pada bagian benda yang akan disambung Mengolesi larutan pemisah pada model dan cetakan gips Terlihat pada gambar 1.28 Oke, kelas yang ke B Yaitu alat pokok 1. Roll kayu Untuk membuat lempengan tanah Dengan panjang roll kurang lebih 45 cm Dan diameter 6-8 cm Kedua sisinya dilengkapi dengan pegangan kayu yang panjangnya 50 cm Dan tebal setengah sampai 0.7 cm Dan lebar sekitar 3 cm Dapat dilihat pada gambar 1.29 Selanjutnya yang kedua, pahat Dapat dilihat pada gambar 1.30 Untuk meratakan dan membentuk Bentuk mata pisau pahat bervariatif Sesuai fungsi masing-masing Ukuran panjang total 23 cm Panjang pahat 12 cm Dan tebal 0.4 cm C. Perlengkapan 1. Timbangan Dapat dilihat pada gambar 1.31 Untuk menimbang bahan tanah liat plastis dan gips yang dibutuhkan Kapasitas disesuaikan dengan jumlah bahan yang akan diolah Ukuran kapasitas maksimal 5 kg 2. Ember Dapat dilihat pada gambar 1.32 Untuk tempat air pada waktu proses pembentukan benda kerja Ukuran kapasitas 5 liter Oke, kelas yang ketiga, baskom Dapat dilihat pada gambar 1.33 Untuk tempat pembuatan adonan atau masa gips Ukuran kapasitas 3 liter 4. Alas pembentukan Dapat dilihat pada gambar 1.34 Untuk alas pembentukan benda keramik Benda model pada waktu proses pembentukan benda Ukuran diameter 20 cm 25 cm Dan 30 cm Selanjutnya yang kelima Weiler atau bending weld Dapat dilihat pada gambar 1.35 Untuk alas pada waktu proses pembuatan benda keramik dan model Ukuran diameter 25 cm Dan 30 cm Tinggi 16 cm Bahan aluminium 6 kapasitas Cetakan dapat dilihat pada gambar 1.36 Untuk membuat batas cetakan gips yang berbentuk kotak Ukuran 25 cm x 25 cm Dan ada juga yang 30 cm x 25 cm Dan 40 cm x 25 cm Dengan tebal 1.5 cm Bahan papan kayu Selanjutnya yang ketujuh Linoleum bisa juga dengan lembaran seng Pada gambar 1.37 Untuk membuat batas cetakan gips yang berbentuk lingkaran Atau silinder Kedelapan skop Dapat dilihat pada gambar 1.38 Untuk mengambil material gips Bahan dari metal Atau plastik Selanjutnya yang ke sembilan Gelas ukuran Untuk mengukur banyaknya air yang digunakan Dalam proses pembuatan masak gips Ukuran volume 1 liter Dapat dilihat pada gambar 1.39 Selanjutnya yang ke sepuluh Kertas amplis Kertas amplis waterproof Dapat dilihat pada gambar 1.40 Untuk menghaluskan model gips Dan cetakan gips yang telah jadi Ukuran nomor 400 dan 1000 Sebelas Mangkok plastis Dapat dilihat pada gambar 1.41 Untuk tempat air atau slip tanah liat Ukuran diameter 15 cm Dan tinggi 9 cm Bahan plastik Oke kelas selanjutnya ini adalah Tugas kelompok LK4 Observasi industri kerajinan dari bahan lunak Satu Kunjungilah sebuah industri kerajinan dari bahan tanah liat Yang terdapat di daerah sekitar Tempat tinggalmu Apabila tidak ditemukan Anda dapat mengunjungi industri kerajinan dari bahan lunak lainnya Atau Anda bisa melihat di searching di google Di internet ya Dan di buku lainnya Yang lalu tulislah sebuah laporan Kemudian presentasikan di depan kelas Oke kelas lembar kerja 4 Terdiri dari nama kelompok Nama anggota kelas Kemudian kalian menganalisis proses produksi kerajinan dari bahan lunak Dan masukkan ke dalam tabel ini Oke Sesi kali ini sampai disini dulu Pada pertemuan berikutnya Kita akan lanjutkan pada bagian B Produksi kerajinan tanah liat Di bagian ketiga Proses produksi kerajinan tanah liat Oke kelas Tetap semangat dan jaga kesehatan Jangan lupa like-nya Share Agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan yang bagi yang belum klik subscribe Bisa klik subscribe-nya Agar tidak ketinggalan update-an video-video pembelajaran selanjutnya Oke Thank you, thank you Thanks for watching Mudah-mudahan video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa